Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya dokter ide pustaka setiawan hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita am terkait dengan farmakologi masa nifas ya nah pada kuliah sebelumnya kita sudah mengenal ini ya jadi saya tidak akan menjelaskan lagi jadi kita patokannya untuk kaitannya dengan farmakologi ini adalah dari panduan FDA ya Food and Drug Administration Amerika Serikat ya kemudian kita juga udah mengenal ini ya masa kehamilan itu juga masa yang perlu kita perhatikan pada pada saat ibu hamil ini harus mengkonsumsi obat-obatan ya sekarang memang bisa aja terjadi gangguan pada janin ya gangguan pertumbuhankah atau gangguan terjadi kecacatan dan sebagainya maka harus diwaspadai dan menurut kategorinya ini ada beberapa macam juga ya kita sudah bahas juga kemarin kategori A kategori B kategori C ya obat-obatan kategori D dan tentunya adalah yang kategori X ya dimana ini adalah kontraindikasi dan sangat berbahaya bagi janin ya kemudian ada beberapa obat nih yang dapat digunakan masa kehamilan ya misalnya ada perdanyeri dan demam ada obat-obat batuk pilek sembeli dan diare ya lalu ada obat-obatan alergi dan obat-obatan yang digunakan pada saat menyusui bagaimana supaya bisa lebih aman begitu ya untuk ibu menyusui ya kemudian ada kategori-kategori juga kita juga sudah tahu di kuliah sebelumnya ya Anda bisa cek lagi di link kuliah di YouTube ya di sebelumnya juga ya kemudian ada tips juga bagi ibu menyusui dalam menggunakan obat ya dimana highlightnya disini adalah ya kalau misalnya merasa nggak aman ya tentu minum obatnya itu setelah menyusui satu sampai tiga jam ya itu untuk untuk memastikan lebih ya terkait keamanan obat-obatan yang dikonsumsi oleh ibu menyusui Nah sekarang saya pada kali ini akan lebih fokus membahas obat-obatan yang sering digunakan pada masa nifas ya saya akan bahas tiga ya sebenarnya kalau misalnya kita yang apa kita bahas itu banyak banget begitu ya cuman saya fokus yang sering digunakan saja begitu ya untuk yang lain-lain saya kira nanti bisa pengembangan Anda bisa pelajari saya kira sekarang sumber informasi juga terbuka lebar ya lebih mudah setelah mencari informasi di dunia digital sekarang ini ya saya akan highlight khususnya pada obat-obatan yang digunakan untuk uterotonika yaitu oksitosin dan metil ergometin kemudian antibiotik yang akan saya bahas adalah tentang terkait amoksisilin kemudian analgetik ya parestamol atau nanti kita malah akan bahas juga terkait asam efenamat ya Nah oksitosin ya kita sekarang bicara oksitosin oksitosin ini apa situasi ini adalah hormon yang secara natural ini fungsinya adalah menstimulasi kontraksi rahim ya pada persalinan dan juga pada pada saat ibu ini menyusui ya setelah persalinan tentunya ya dan ini mempengaruhi aspek-aspek apa namanya ya perilaku manusia juga ya oksitosin ini ya dan juga mempengaruhi sistem reproduksi baik itu pria maupun wanita Nah oksitosin ini sebenarnya diproduksi oleh kita sendiri ya di dalam otak manusia ada bagian yang namanya hipotalamus itu dia bisa produksi oksitosin ya khususnya bagian hipotalamus ini yang produksi dan ada bagian namanya glendula pituitari yang posterior khususnya ini akan menyimpannya ya setelah diproduksi tadi disimpan dan akan mengeluarkannya dan rilis kepada mana ke pembuluh darah untuk akhirnya bisa berefek ke tubuh ya nah kalau kita lihat dari gambar ini yang memproduksi mana yang memproduksi tadi hipotalamus ya yang warna merah ini kemudian dia dirilis ya oksitosin ini dirilis ke glendula pituitari ya hipofisis atau hipofisis dimana disini ada dua anterior dan posterior nah oksitosin ini dia disimpan dan dirilisnya di bagian posterior glendula pituitari ya nah ini jangan salah ya nah ini dia perbesarannya ya jadi yang hijau adalah hipotalamus ini yang memproduksinya kemudian disimpan dan dikeluarkannya oleh glendula atau kelenjar pituitari yang posterior ya nah apa sih fungsinya oksitosin ini adalah sebuah neuropeptid yang diproduksi hipotalamus ya dan ini dikeluarkan ke darah melalui glendula pituitari posterior di mana dia berinteraksi dengan reseptor oksitosin di seluruh tubuh ya reseptor oksitosin di seluruh tubuh jadi reseptor oksitosin itu bisa ada di beberapa tempat khususnya misalnya katakanlah dia dirahim sehingga dia menyebabkan kontraksi gitu ya dan di tempat-tempat lain contoh yang lain adalah pada saat breastfeeding ya ini kan mengeluarkan apa namanya mengeluarkan air asia mengeluarkan air susu ibu ya dan ini juga diindus oleh oksitosin tentunya ya jadi diindus oleh oksitosin dimana pada saat bayi ini menghisap ya bayi ini menghisap untuk menyusu begitu ya maka oksitosin ini dirilis sehingga terjadi kontraksi ya dari kontraksi dari otot-otot atau atau di dalam duktus laktiferus itu sendiri ya ya di dalam kelenjar susu itu ya untuk akhirnya dikeluarkan disekresikan nah ini juga terpengaruh dengan oksitosin nah ternyata oksitosin ini juga ini ya gambar yang kiri bawah ya oksitosin ini master hormon that mitigates the body stress respon jadi dia bisa mencegah ya respon atau misalnya berefek juga pada berespon pada body stress ya dan ini membantu buffering melawan impact-impact atau kronik stress jadi sebenarnya oksitosin ini mempunyai efek yang baik juga nah kemudian oksitosin ini juga berefek pada maternal behavior ya ini tadi yang sudah kita singgung pada persalinan pada menyusui sosial bonding dan attachment ya dan dengan oksitosin ini akan membantu manusia feel connected and loyal to friends jadi rasa cinta ya bisa berhubungan itu karena memang dipengaruhi oleh perilaku yang diinduce oleh oksitosin dan tentu oksitosin ini mempengaruhi aktiviti sosial dan hubungan rumah dan hubungan romantis ya kemudian banyak wanita dan pria ini tertarik ya dengan aktiviti seksual ya eh yang itu juga dipengaruhi oleh oksitosin nah sintesisnya bagaimana pembentukannya saat ini saya kita ketahui bahwa oksitosin ini ini adalah diproduksi dari endogen jadi dari putalamus begitu ya nah tapi memang di lu istilahnya selain endogen itu ada eksogen eksogen itu artinya oksitosin yang obat-obatan yang berisi oksitosin ya dimana menama dagangnya bisa bermacam-macam ada sintosinon ada pitosin dimana ini membantu menginduce persalinan ya jika memang hormon yang endogen ini kurang cukup kadarnya ya sehingga dibutuhkan oksitosin dari luar atau obat-obatan oksitosin untuk memperkuat kontraksi nah tenaga kesehatan atau kita sendiri itu juga sering menggunakan oksitosin ini untuk speed up delivery jadi untuk mempercepat adanya proses persalinan atau kelahiran dari placenta ya di kalau kita tahu bahwa manajemen aktif kala tiga itu juga digunakan hormon oksitosin ya ini fungsinya adalah untuk membantu mempercepat kelahiran placenta dengan jalan apa memperkuat kontraksi kontraksi rahim dan tentu ini dia ketika kontraksi rahim itu sudah terjadi begitu ya tentu itu adalah salah satu usaha untuk mengurangi perdarahan pospartum ya jadi itu fungsinya sangat besar sekali oksitosin ya fungsinya apa ya tadi ada dua yang utama ya untuk oksitosin ini satu stimulasi uterine contraction in labor and childbirth ya membantu kontraksi rahim pada saat proses persalinan yang kedua adalah menstimulasi kontraksi breast tissue nah ini tadi yang saya bilang ya jadi menstimulasi kontraksi jaringan dari mame atau payudara ini ya duktus laktiforus atau jaringan yang menghasilkan asi ya untuk membantu laktasi setelah melahirkan nah ini ya oksitosin juga berpengaruh pada yang lain tadi sudah kita singgung ada sexual arousal recognition trust romantic attachment dan parent infant bonding nah oksitosin ini dengan kontraksi rahim ya ini sangat berhubungan erat ya khususnya selama persalinan ketika em apa namanya kepala bayi ini menekan ini pada saat sebelum persalinan ya jadi kepala khususnya ini ya pada bayi-bayi kan mayoritas dia akan presentasi kepala gitu ya nah kepala bayi ini ya menekan cervix dari uterine ya cervix uteri ya kemudian dia akan menimbulkan impulsaraf ya dimana ini akan menghantarkan apa namanya sinyal ini kepada otak manusia dan dimana otak ini akan menstimulasi pengeluaran dari oksitosin itu ke pembeluh darah dan oksitosin inilah akan travel dia akan mengalir ya akan menuju ke uterus salah satunya untuk menstimulasi oksitosin untuk menstimulasi kontraksi jadi prosesnya demikian ya jadi jadi apa namanya mulainya dari dari penekanan kepada cervix dan kemudian menginjus adanya impuls kontraksi itu sendiri ya dan uterine kontraksi ini menyebabkan glandula pituitari itu untuk merilis ya merilis oksitosin lagi ya dan ini akan menyebabkan peningkatan demi peningkatan dan intensitas serta frekuensi dari kontraksi jadi jadi semakin lama semakin kuat semakin kuat semakin kuat begitu ya dan itu akhirnya akan menginjus atau akan menyebabkan terjadinya pembukaan cervix ya Nah oksitosin ini juga bisa meningkatkan produksi prostaglandin ya gimana prostaglandin ini semakin meningkatkan kontraksi ya dan akan membantu juga memperlancar atau mempercepat persalinan pervaginam ya jadi jadi karena memang dari hormon oksitosin ini dia memang efek utamanya adalah membantu kontraksi rahim nah terkait dengan laktasi ya atau menyusui ya tadi sudah kita singgung juga bahwa oksitosin ini mempromote atau membantu laktasi dengan jalan apa dengan jalan meningkatkan kontraksi mioepital cell sel-sel otot yang ada di alveolar duktus alveolaris dari breast ya dari mame dan dia ini kontraksi ini akan menggerakkan ya air susu ibu menuju jaringan tisu dan akhirnya bisa di eh dihisap oleh bayi gitu ya Nah ketika bayi ini menghisap eh tapi lemame ya ketika menyusuk gitu ya maka oksitosin ini menyebabkan air susu itu untuk eh keluar sehingga bayinya bisa minum gitu ya akhirnya bisa ya makanlah dia bilangnya ya air susu ibu itu bukan hanya berisi cairan minuman tapi kan ada makanan disitu ya Nah selama bayi itu menghisap maka rilis oksitosin ini akan semakin lama semakin terus terjadi sampai kapan ya sampai berhenti ya sampai berhenti akhirnya oksitosinnya juga berhenti nah inilah yang menjadi dasar juga eh sering kita mengatakan bahwa kalau memang ah ibu ha ibu baru melahirkan hasilnya juga belum keluar ya salah satu cara untuk supaya memperlancar Asia dihisapkan dan saja bayinya untuk menyusu tapi kan belum keluar dok ya enggak masalah kita in just justru malah kita stimulasi pengeluaran as itu dengan jalan apa dengan jalan membiarkan atau memberikan si baby ini apa namanya memberikan si baby ini menyusu biarkan dia menyusu bahkan akan terstimulasi oksitosin kapan ini ya what happen when oksitosin level are low kalau misalnya memang rendah levelnya ya having lower than normal level of oksitosin ini jarang sekali sebenarnya ya nah cuman kemudian kalau misalnya terjadi nah ini low level ini dapat menyebabkan kontraksinya ini menjadi terganggu ya selama persalinan ya dan kalaupun pada saat menyusu juga pasti akan terganggu ya meskipun jarang the most common cost of lower than normal oksitosin level is pan-hipopitorism jadi misalnya itu ada kelainan di pituitari nya ya sehingga akhirnya levelnya low condition in which all the level of hormon your pituitary gland release are below ya memang memang ada kelainan di pituitari nya ya sehingga jadi low ya low oksitosin level have been linked to out autism spectrum disorder and depression symptoms jadi dikait-kaitkan sih kadang itu low oksitosin dengan kondisi autis ya dan ada gejala-gejala depresi dan sebenarnya ini masih dicari juga nih oleh diteliti lebih lanjut oleh para peneliti ya koneksi antara oksitosin dan kondisi-kondisi ini ya depresi dan sebagainya itu mungkin akan mendengar sehingga pada saat kondisi levelnya rendah ini inilah saatnya dibutuhkan oksitosin dari luar tadi ya istilahnya obat-obatan tadi butuh oksitosin nah itu salah satu oksitosin obat yang kita gunakan pada saat nifasnya yang kedua adalah methyl ergometrin methyl ergometrin itu sering kita sebut sebagai metergin ya gampangnya gitu karena justru malah ini menamat nama dagangnya ya atau sering juga kita sebut sebagai methyl ergometrin maleat ya dimana actingnya ini secara langsung kepada mood muscle ya otot-otot dari rahim dan meningkatkan tonus rate serta amplitude dari kontraksi rahim jadi ini akan menginduce rapid and sustain tetanic uterotonic effect which shorten the third stage of labor and reduce blood loss jadi ini juga bisa untuk meningkatkan kontraksi serta mencegah perdarahan ya methyl ergometrin berbedanya dengan oksitosin tadi dia sama-sama untuk itu efeknya adalah menginduce kontraksi tapi yang metergin ini langsung menginduce nya itu actingnya lokasi aksinya itu langsung kepada smooth muscle nya ya smooth muscle jadi langsung efeknya memang lebih poten ya lebih kuat ya dibandingkan oksitosin gitu apakah sama metergin dengan methal methal metrin ya methal metrin disebut juga methal ergonofin dan juga met tadi ya brand namenya metergin ya ini adalah sebuah obat dimana ini adalah grup ergo length and laser gamit ya dimana ini digunakan dan mempunyai efek oksitosik atau atau otorotonik ya dan itu juga bisa digunakan sebagai treatment migraine sebenarnya untuk meterkin ini nah mekanisme esinya belongs to class of drug called ergo alkaloids ya dan ini digunakan untuk mencegah atau mengobati bleeding dari rahim ya ini akan menstimulasi otot-otot polos ya terutama dari pembuluh darah berifer dan tahim pembuluh darah mengalami kofasokonstriksi sehingga tekanan darah naik ya dan terjadi efek oksitosik pada kandung kandungan yang matur nah indikasi penggunaannya following delivery of placenta ya jadi setelah placenta lahir terkadang kita juga membutuhkan obat ini ya methal ergonofin untuk apa ya untuk mencegah terjadinya atonia uteri mencegah terjadinya perdarahan dan yang paling penting adalah mencegah terjadinya subinvolusio dari uteri subinvolusio ya kita sebut miriplah dengan atonia ya cuman memang lebih terkadang di lapangan penggunaannya adalah kontraksi lebih baik tapi enggak cukup tidak begitu keras gitu kemudian untuk mengontrol perdarahan di kala dua setelah melahirkan gitu ya setelah bayi lahir ya itu juga digunakan obat-obatan ini eliminasinya pembuangan di dari tubuh ya itu di eliminasi melalui metabolisme hepar ya ya di ekspresi di sana juga dibuang di sana juga dan the decrease in bioavailability following oral administration is probably a result of first pass metabolism in the liver ya jadi penurunannya bioavailabilitasnya itu ya ketika memang dia di metabolisme di liver ya gitu di liver ya udah sudah dia nggak kayak kayak sudah turun gitu loh potensiasinya jadi ya sudah dikeluarkan jadi memang pengeluarannya melalui liver ya nah antibiotik banyak sekali yang digunakan pas kanifas ya tapi saya kira kita saya pilihkan ya yang yang sering sering dipakai aja ya untuk lain-lain saya kira bisa dipelajari lebih lanjut sendiri nah antibiotik ini apa ini adalah sebuah zat yang dihasilkan oleh mikroba terutama yang fungsi ya yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi jenis mikroba lain jadi memang fungsinya adalah untuk membunuh kuman gitu ya nah ini mikroba antibiotika ini latihnya anti melawan bios melawan sesuatu yang hidupnya adalah zat yang kimia yang dihasilkan oleh mikro nisma hidup terutama fungsi dan bakteri memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan banyak bakteri dan beberapa virus besar ya sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif kecil saya kira kalau virus ada sendiri ya di virus ya kalau antibiotik memang lebih khusus ke antibakterial macam-macam abad antibiotika ada beberapa tapi ini saya kutip cuman sedikit ya penicillin ya ini diperoleh dari jamur penicillium krisogenium dan dari bermacam-macam jenis yang dihasilkan hanya berbeda mengenai gugusan samping air banyak jenisnya penicillin bersifat bakterisit memang mematikan bakteri dan bekerja dengan cara menghambat sintesis dinding sel penicillin ini terdiri dari apa terdiri dari benzil penicillin ada penicillin yang tahan penicillinase ada penicillin spektrum luas ada penicillin anti pseudomonas ya nah cuman ini yang sering kita pakai itu yang saya beri tanda merah ya artinya penicillin yang spektrum luas amoxicillin itu kan sudah menjadi obat umum katakanlah gitu ya walaupun sekarang memang dari dulu orang kalau misalnya datang ke apotek saya kira langsung diberikan saja tapi sekarang lebih bagus saya kira ya antibiotik tidak boleh diberjual belikan secara bebas ya harus menggunakan resep dokter ya karena memang ketika nanti digunakan secara bebas orang awam itu boleh membeli yang terjadi adalah sedikit-sedikit minum amoxicillin dan itu bisa menyebabkan bahaya ya artinya bisa menyebabkan apa namanya kekebalan ya terhadap amoxicillin jadi resisten nanti nah selain penicillin ya ada sifalosporin tetasikin tapi saya tidak akan bahas disini jadi saya akan ini hanya menunjukkan bahwa jenis-jenisnya ini ada banyak ya macam-macam obat antibiotika ada penicillin ada sifalosporin ada tetasikin dan ada banyak lagi yang tidak saya kutip disini jadi anda nanti bisa cross-check juga ya lebih lanjut ya nah cara kerjanya ini beberapa antibiotika bekerja terhadap dinding sel penicillin dan sifalosporin atau membran sel tetapi mekanisme kerja yang terpenting adalah perintangan selektif metabolisme protein bakteri sehingga sintesis protein bakteri dapat terhambat dan kuman musnah atau tidak berkembang lagi misalnya ada keluaran venicol tetasikin dan lain-lain nah ini tadi ya penicillin ada macam-macam dan penggunaannya karena memang kita tadi lihatnya ya ada beberapa jenis penicillin yang spektrum luas maka sebenarnya itu penggunaannya bisa banyak gitu loh enggak cuma hanya untuk digunakan pada saat pasca salin saja tapi bisa digunakan untuk yang lain-lain contoh misalnya ini nih ada digunakan untuk saluran kemi ada digunakan untuk infeksi karena staphylococcus ada digunakan untuk otitis media atau infeksi apa namanya infeksi telinga gitu ya nah cuman memang yang perlu di diperhatikan adalah ada beberapa kontraindikasi kontraindikasi itu adalah sesuatu yang perlu diperhatikan yang sebenarnya nggak boleh nih penicillin ini dikonsumsi oleh orang-orang tertentu ya itu namanya kontraindikasi yang apa orang apa ya itu orang yang hipersensitifitas atau alergi terhadap penicillin ya nah ini dosis obat antibiotik ya dosisnya penicillin atau ambicillin ini pengaturan dosis oral 250 sampai 500 miligram tiap enam jam ya diberikan 30 menit sebelum makan bisa karena kalau indikasi ISK ya itu bisa 500 miligram tiap 8 jam injeksi intramuskuler juga ada sedihannya kemudian anak-anak juga bisa digunakan dan saya kira untuk orang yang nifas ini kita bisa gunakan 500 miligram per 8 jam per oral ya ya itu yang bisa kita gunakan ini apoksisilin ini yang yang malah yang lebih spesifik lagi nih yang digunakan untuk paskasalin ya ini kita bisa gunakan tiga kali sehari ya per 8 jam ya ya oke efek sampingnya ini ada beberapa reaksi alergi berupa urtikaria demam nyari sendi angu edem leoplakia trombositopenidiare ya ya jadi termasuk ada gatel-gatel ya kalau misalnya nih odem-odem termasuk kadang itu juga ini urtika urtika itu gatel-gatel ya jadi salah satu bentuknya nah kalau misalnya ada alergi seperti ini kita perlu edukasikan kepada pasien untuk mencatat gitu ya obat apa sih yang dia alergi karena obat satu itu bisa jadi menyebabkan alergi pada orang tertentu tapi juga tidak bisa menyebabkan alergi pada orang lain jadi kadang itu spesifik ya personal personalize jadi sangat spesifik sekali nah kalau misalnya memang sudah terdeteksi bahwa orang tertentu itu mempunyai alergi maka ya kita catat aja kita sebagai tenaga kesehatan ya kita catat bahwa di dalam catatan medisnya dia ini ada riwayat alergi obat apa begitu ya nah berikutnya adalah asam efenamat ya ini adalah yang kadang sering dipakai ya ini bukan antibiotik tapi ini analgesik untuk mengurangi nyeri ya nah ini analgetik ini istilah yang digunakan untuk mewakili sekelompok obat yang digunakan sebagai penahan sakit tanpa menghilangkan kesadaran ya untuk menghilangkan untuk mengurangi rasa nyeri ya macam-macam ya jadi ada asam efenamat ada enadiklofenac bahkan tadi yang saya ada singgung di depan paracetamol pun itu itu yang kita kenal sebagai antipiretik yang menurunkan demam itu mempunyai efek juga analgetik ya analgetik sedang itu asparasetamol itu relatif aman ya digunakan untuk orang hamil maupun orang pasca persalinan ya nah cara kerjanya ini merupakan kelompok anti-inflammasi non-steroid bekerja dengan cara menghambat sintesa prostaglandin dalam jaringan tubuh dengan menghambat enzim siklooksigenase sehingga mempunyai efek analgesik ya nah ini cara kerja ini perlu kita perhatikan juga ya indikasinya apa ya memang dipakai untuk apa untuk mengurangi nyeri ringan sampai sedang ya misalnya sakit kepala sakit gigi pokoknya semua nyeri itu bisa dipakai nah ini misalnya obat lain enadiklofenac itu juga analgesik juga ya itu juga bisa dipakai nah untuk yang orang hamil itu yang aman ya dipakai adalah paracetamol tadi kalau orang melahirkan ya asparasetamol aman asamifenamat pun juga masih relatif aman tapi jangan gunakan asamifenamat ataupun natriodutofenac atau NSID yang lain pada saat kehamilan khususnya kehamilan di trimester tiga karena ketika dikonsumsi ada indikasi dia menyebabkan penutupan dini duktus arteriosus pada janin ya nah itu sebaiknya enggak digunakan makanya pada analgesik pada ibu hamil ya lebih aman paling aman kita gunakan paracetamol ya ini kontraindikasinya penggunaan asamifenamat ini bisa hipersensifitas ya terhadap asamifenamat atau pada enadiklofenac ya penderita tuka lambung karena memang ini pengor konsumsi dari NSID ini bisa menyebabkan perlukaan pada lambung ya penderita dengan gangguan ginjal dan berat kenapa ya karena memang pembuangannya ini melalui ginjal kalau misalnya ginjalnya terjadi gangguan maka tentu akan menyebabkan toksik ya dosisnya berlebihan ini dosis ini saya kira enggak saya bacakan nah efek samping ya sistem pencernaan mual mutah gangguan saluran pencernaan lain rasa sakit dan abdominal ya kemudian sistem saraf rasa mengantuk pusing penglihatan kabur dan insomnia kulit kadang-kadang ruam atau erupsi kulit cara mengatasi efek samping sebaiknya diminum sudah makan makanya ini karena khususnya pada ibu-ibu yang mempunyai riwayat gastritis ya saya punya asam lambung nih dok ya ya udah minumnya ini adalah setelah makan yang disebut setelah makan itu tidak bersama dengan makanan dalam arti gini ehm sekarang makan terus kemudian setelah makan selesai kemudian minum obat itu namanya bukan setelah makan tapi itu namanya adalah bersama makan ya tapi yang disebut bersatu setelah makan adalah dijeda paling enggak paling enggak dua jam ya dua jam tiga jam setelah makan itu malah lebih bagus untuk mengurangi ini adanya efek negatifnya ya yaitu misalnya menyebabkan nyeri nah makanya ini cara mengatasinya adalah sebaiknya diminum sesudah makan jangan digunakan lebih dari 7 hari atau lebih dosis yang dianjurkan kecuali atas ketujuh dokter tiga C adalah perhatian khusus harus digunakan pada penderita fungsi ginjal tadi ya karena memang efeknya adalah ekskresinya diginjal kemudian hati-hati jika digunakan pada penderita hamil dan mensui ini tadi juga sudah saya singgung khususnya pada trimester tiga penggunaan NSID ini bisa berpotensi untuk apa ya menyebabkan penutupan dini dari duktus arteriosus ya yang berikutnya adalah bila terjadi perdaraan atau lukus pemberiannya ini harus dihentikan karena memang nyeri atau sakit perih rasanya perih sekali oke itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh